Sekali lagi kamu ngomong sembarangan, saya gak akan segan-segan main kasar sama kamu. Jangan kamu pikir saya nih wanita, saya takut sama kamu. Kamu tidak menghormati tamu saya, sama saja kamu tidak menghargai wajah saya yang ada di depan kamu. Kita ke ruanganku yuk, kita ngobrol-ngobrol di sana. Ayo. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagad raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Iya Romy. Ini berkas bulanan yang Bapak minta. Bagus Romy, kamu adalah salah satu karyawan saya yang saya amat andalkan. Makasih Pak. Sebentar saya cek dulu. Nah benar sekali. Iya Romy. Makasih Pak. Nanti. Kebalik Pak. Oh iya. Kamu yang ambil berkas Romy. Kenapa saya yang harus benerin? Makasih Pak. Nanti jika saya butuh sesuatu lagi, saya akan panggil kamu. Siap Pak. Ya. Siap Pak. Jadi. Sampai pun Bapak. Butuh sama saya. Saya pasti akan datang Pak. Mantap. Kamu adalah memang karyawan yang benar-benar mantap. Tapi sebelumnya saya mohon maaf Pak. Saya mau ambil uang di ATM dulu Pak. Sebentar aja Pak. Romy, Romy, Romy. Untuk apa kamu mengambil uang itu? Gak jadi Pak. Gak jadi Pak. Kamu belum sarapan. Jangan-jangan kamu gak dibikinin sarapannya sama istrinya. Jawab Romy. Betul Pak. Uang bulanan masih belum mengambil Pak. Maksudnya uang belanja bulanan Pak. Oh istri kamu gak dikasih uang sama kamu buat belanja. Kamu. Romy. Kamu digaji disini. Dengan sebesar 4 juta. Untuk menafkai istri kamu. Lalu kenapa kamu ini. Tidak memberikan nafkah kepada istrimu. Kemarin ada kendala Pak. Yang mau ke ATM. Kemarin motornya bensinnya habis Pak. Astaga Romy. Ingat ya. Nafkai istri kamu. Dan satu lagi. Jangan lama-lama. Siapa? Hmm. Permisi. Ya. Hati-hati di jalan. Sampai kapan aku ya seperti ini? Kenapa? Kenapa lama sekali ya bertemunya? Kok gak ada sama sekali botol-botol bekas? Kalau kayak gitu. Mau dapet uang dari mana tuh? Anggeplah ini perjuangan. Udah hampir sampe. Aduh. 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 Kenapa mas? Gak apa-apa mbak. Ya mungkin. Saya kurang hati-hati. Cuma kesandung aja kok. Aduh mas. Sain kali hati-hati ya. Iya. Saya bantuin bangun. Mau? Sini. Boleh. Aduh. Sini aja deh. Tapi tangan saya kutul mbak. Gak apa-apa. Sini saya bantuin bangun. Sini. Lan-lan. Nah. Lan-lan kali hati-hati ya. Makasih ya mbak. Ya apalagi tempat kayak gini kan banyak durinya. Banyak pecahan kaca juga. Apalagi gak pake alas kaki. Lan-lan kali hati-hati. Iya mbak. Semoga hasilnya nanti banyak ya barang bekasnya. Amin. Saya permisi. Iya. Nama mbak siapa? Kalau boleh tau sih. Tapi kalau gak mau jawab gak apa-apa juga. Hah. Kenalin. Nama saya Putri. Ah. Nama saya Ferry mbak. Ya udah mas. Ngomong-ngomong mau kemana mbak? Ini mas. Saya ada kepanggilan dari kantor. Sepertinya mau diterima. Kerja di sana. Oh. Ya udah mbak. Semoga aja diterima beneran. Amin. Terima kasih ya mas Ferry. Ya makasih juga sudah bantuin saya berdiri barusan. Saya permisi. Ya silahkan mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik banget dia ya. Gak nyangka akan ditolongin seorang wanita cantik seperti itu. Tidak. Aku cari tempat lain aja ya. Di sebelah sana aja. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di kantor ini. Bismillah. Semoga semua dilancarkan. Pagi barang. Pagi bu Dina. Permisi. Ya ada apa yang bisa saya bantu? Saya mau tanya ruangan pak manajer di sebelah mana ya pak? Oh ruangan manajer. Iya. Mbaknya lurus. Ke kanan. Lurus lagi. Ke kiri. Lurus. Di kanan mbak. Kalau boleh saya minta tolong. Gimana kalau bapak anterin saya? Soalnya saya bingung pak. Takut nyasar. Takut salah ruangan. Boleh gak pak? Iya mbak. Dengan senang hati mbak. Oh iya mbak. Ngomong-ngomong ada kepentingan apa ya? Kok sampai mau ke ruangan manajer? Ini pak saya kemarin dapet panggilan. Katanya saya disuruh ke kantor ini menghadap pak manajer. Membahas tentang ini lamaran kerjaan saya. Sepertinya saya mau diterima kerja di sini pak. Oh baru diterima mbak. Iya. Terima. Ruangannya di sana. Oh iya. Mari pak. Disini ruangannya. Assalamualaikum. Permisi. Kofi. Ada apa lagi C? Barusan pamitanmu ke ATM. Sekarang datang disini kamu. Gak jadi pak. Ada wanita yang mencari bapak. Tria. Iya pak. Jadi gini. Kamu udah siap? Iya pak. Iya pak. Saya siap. Coba. Saya lihat dulu. Pak C. Iya pak. Saya minta tolong kepada kamu agar menyerahkan ini ke bagian pemasaran. Loh tadi kan saya sudah izin mau ke ATM dulu pak. Iya saya minta tolong Pak C. Pak C. Dengar. Jangan gangguin orang berdua. Yang ketiga ini apa? Saya tolong. Ya udah mbak. Mbak kan sudah bertemu dengan manajernya sendiri. Saya permisi ya mbak. Terima kasih ya pak. Sama-sama. Oh jadi kamu diantar sama Mas Paci. Karyawan teladan saya. Kamu pagi sekali kelihatannya kamu rajin. Saya lihat juga suara lamaran kamu yang telah diserahkan sama saya. Itu nilai-nilai kamu cantik bagaikan seorang bidadari. Tentunya kamu tahu lah maksud saya. Bebifki Putri Miharta. Oke. Di sini tertulis bahwasannya Bebifki Putri Miharta adalah seorang janda atau jandis. Maaf pak. Sebelumnya saya mohon maaf. Memangnya apa hubungannya status saya dengan pekerjaan ini? Nah justru itu Putri. Saya menerima kamu sebagai pegawai saya di sini. Agar kamu tidak lagi kesusahan mencari rejeki. Ya paling tidaklah jika menolong seorang janda maupun jandis. Saya akan mendapatkan yang namanya rejeki yang melimpah. Apalagi saya bisa menikahi janda. Janda itu jika tidak dinafkahi. Mohon maaf. Sebentar. Saya potong dulu pembicaraan bapak. Saya tanyakan sekali lagi ya pak. Apa hubungannya status janda saya dengan pekerjaan saya? Sepertinya tidak ada hubungan sama sekali ya pak. Jadi tolong jangan sebut-sebut status saya di sini. Bisa pak? Bisa, sangat bisa. Untuk seorang baby viki putri. Apa yang gak bisa? Nah jika kamu tidak ingin yang namanya. Dibilang janda ya kita bolehlah nantinya menikah. Jadi kamu itu akan menjadi istri nomor empat saya. Pak saya kesini untuk mencari pekerjaan. Jadi tolong bicara bapak itu dijaga. Bapak itu sebagai atasan harusnya memberi contoh yang baik. Bukan ngomong sembarangan seperti ini. Jadi atasan gak tegas sama sekali. Saya ini akan mempertegas apa yang saya akan berikan sama kamu. Justru itu put saya tegaskan untuk kamu. Seorang janda yang sudah tidak ada yang menafkai tentunya. Tentunya kamu udah gini ya. Udah gak ada yang mau menafkai. Udah gak bisa beli body lotion, lipstick gitu. Pak, maka dari itu saya mencari pekerjaan yang halal agar saya bisa menghidupi diri saya. Jadi sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya sama bapak manajer. Tolong mulutnya lebih dijaga lagi oke. Putri, saya kasih tau. Jika seorang janda tidak bekerja, dapet mana dia? Kalau tidak, ya paling tidaklah jadi peliharaan seorang manajer. Seperti itu put. Pak, kok dari tadi tambah kelewatan sih? Saya dari tadi mencoba untuk tetap menghormati bapak. Tapi kenapa bapak malah semena-mena sama saya? Jika persyaratannya seperti itu, lebih baik saya tidak bekerja di kantor bapak. Mudah kok persyaratannya. Sangat amat mudah jika kamu ingin yang namanya fullus. Kamu akan menjadi seorang istri keempat saya. Mudah banget. Kamu nggak perlu yang namanya bekerja ke sana kemari. Nggak perlu mikirin uang bulanan kamu. Kamu cukup bikinin kopi saya di rumah dan siapin makanan pagi untuk saya. Setahu saya, di perusahaan lain pun tidak ada persyaratan seperti itu. Cuma di perusahaan ini ada persyaratan yang tidak masuk akal sama sekali. Tawaran ini, denger ya. Tawaran ini adalah tawaran eksklusif untuk kamu dari saya. Jika kamu mau, kamu akan langsung menjadi sekretaris pribadi saya. Nggak usah kerja, cukup pupuan mijetin saya di rumah. Sudah cukup, saya sudah muak dari tadi. Dengerin kata-kata yang tidak masuk akal dari bapak. Saya nggak jadi kerja di kantor bapak. Saya mau cari kerjaan yang lain. Permisi. Oh! Eh, janda. Ingat ya, nggak ada tawaran sebagus saya menawari kamu pekerjaan. Ditawari kerjaan enak malah nggak mau. Lumayan loh. Dengerin, istri keempat. Sekretaris lagi. Aduh, panas. Habis arisan. Capek banget ya. Aduh, biasanya habis arisan itu biasanya dapat uang. Eh, panas sekarang. Enggak. Aduh, bukan rezekinya mungkin. Padahal aku itu udah niat banget. Kalau dapat arisan, aku itu mau belanja. Mau belanja kemana-mana. Kalau nggak dapat uang sekarang gimana ya? Apa mungkin ada yang kasih aku uang? Atau mungkin uang jatuh dari langit? Ya, tapi nggak mungkin deh. Aduh, leper banget ya. Aus lagi sih. Tidak ada uang itu jatuh. Di sekarang, kan enak kalau ada uang. Bau apa ya? Bau busuk-busuk apa gitu ya? Atau mungkin ini pertanda? Pertanda uang itu mau jatuh. Tapi nggak mungkin kalau uang itu datang sendiri. Nggak mungkin bau busuk-busuk. Bau kecut-kecut apa ya? Ini ternyata bukan uang yang datang. Mana penyakit yang datang. Loh, mana kipas-kipas lagi. Udah sekarang apes. Nggak ada uang. Terus dikasih pelajaran nih. Kan duluan aku yang duduk. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Numpang duduk, numpang duduk. Bangun, 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 bangun. Mas, saya itu di sini itu lagi nunggu. Nunggu uang itu jatuh dari langit. Eh, yang ada kotoran datang. Kamu itu bau. Kamu itu semacam kotoran, bukan uang. Udah berapa bulan sih nggak mandi? Mbak. Mbak itu waras nggak, Mbak? Masa iya nungguin uang jatuh dari langit? Mana ada, Mbak? Kalau mau uang, Mbak itu harus bekerja. Bukan nungguin dari langit. Emang sekarang hujan jadi hujan uang? Kalau semua hujan jadi uang, semua orang itu nggak bakalan bekerja, Mbak. Ya, memang saya seorang pemulung, Mbak. Bahwa saya kurang sedap kayak gini, Mbak. Tapi maklumlah, Mbak. Ini kan tempat umum. Saya kan cuma numpang duduk aja. Mas, yang nggak waras, itu kamu. Saya tuh nggak perlu. Saya tuh nggak perlu kerja. Saya itu ikut banyak arisan. Jadi saya itu duduk-duduk, dapet arisan, dapet uang. Nggak perlu ini kayak kamu. Ini mulung-mulung kayak gini. Jangan dibuang, Mbak. Barang-barang saya. Ini harta karun saya, Mbak. Saya hampir sehari yang cari barang-barang ini, Mbak. Jangan seenaknya dibuang lah, Mbak. Yaudah, Mbak. Kalau memang saya salah, saya pergi aja, Mbak. Hei, sini, sini, sini. Jangan enak-enak. Pergi kamu. Hei, itu harta karun itu yang berharga. Kalau kayak gini, ini sampah. Itu di tempat sampah. Sekarang, kamu ganti rugi, karena kamu sudah duduk di tempat duduk yang aku tempati duluan. Kasih aku uang. Sebagai uang ganti rugi, uang yang turun dari langit. Mana uangnya? Kok minta uang sama saya, Mbak? Saya ini pemulung, Mbak. Mbak gak guna kalau pakai stalin bagus kayak gini. Masih minta uang sama pemulung. Kenapa? Kalau kayak itu minta sampah kamu, kenapa? Ih, dirobek. Menurut Mbak, ini adalah sampah. Iya. Tapi menurut saya, ini sangat berharga, Mbak. Tolonglah, Mbak. Saling menghargai sesama. Saya juga manusia, Mbak. Begitupun juga manusia. Mbak, jangan pernah merendahkan orang. Layaknya seorang hewan. Pemulung? Pemulung yang dermawan, saya itu gak butuh menghargai kamu. Kamu itu memang manusia. Tapi manusia seperti sampah. Tahu manusia seperti sampah itu. Kayak siapa? Kayak kamu. Oh, bilang saya kayak sampah kamu. Iya. Walaupun saya seorang pemulung, memungut sampah, tapi saya lebih terhormat daripada kamu. Gak ada di sini, gak ada yang terhormat. Sini kasih sama saya. Ini kamu tuh sedap... Mbak, jangan, Mbak. Rusak, rusak semua. Mbak, ini cewek kelakuan kayak preman. Jangan, Mbak. Saya carinya susah, Mbak. Astaga. Kamu gak lihat ya? Ini kardus. Gak bisa ini jadi uang. Gak bisa. Kalau dijual jadi uang, Mbak. Pikir. Uangnya itu cuma nominernya kecil. Gak mungkin dapet uang itu yang nominernya besar. Ya, gak masalah. Uang dari kecil ditumpuk-tumpuk jadi gunung, jadi banyak, Mbak. Gak ada uang banyak kalau gak ada uang kecil. Paham? Hei, kamu itu ngomong kayak orang kaya aja ya. Sekarang kamu itu uangnya ditumpuk-tumpuk. Kamu tuh sekarang kaya. Kamu tuh punya banyak uang. Enggak. Mbak, kekayaan itu bukan karena kita banyak uang. Tapi kekayaan itu karena kita merasa cukup. Itu. Sekarang, aku tanya sama kamu. Kalau kehidupan kamu kaya gini, kamu cukup apa? Hidup kamu tuh cukup apa? Cuma bisa cukup makan, kan? Gak bisa beli yang lain-lain. Yang. Apa, apa? Yang penting bahagia. Senang. Gak seperti Mbak. Walaupun Mbak penampilannya sangat bagus, sangat cantik. Tapi sepertinya seuruh Mbak kekurangan uang. Buktinya nungguin uang jatuh dari langit. Dia itu gak waras. Diam. Kalau dipikir-pikir, iya ya. Aku kayak orang sinting. Enggak, enggak. Saya tuh gak sinting. Saya tuh emang percaya adanya uang itu jatuh dari langit. Sekarang mana uangnya? Ini kan namanya kamu tuh rejeki. Rejeki bagi saya. Mana, 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 mana? Nih. Kalau mau, nih. Ambil. Nggak mau. Itu bukan uang. Ini bukan rejeki. Ini sampah. Kamu kalau macem-macem sama saya, mau sampahnya dibuang. Sampai. Sampah ini kalau dijual, akan jadi uang. Bentar, bentar. Ini ada apa ya? Aku ribut-ribut di sini. Saya diusir sama... Mas Ferry. Ada apa, Mas? Kok kenal? Mbak, ini nyalain saya dari tadi. Diam. Minggir, minggir, minggir. Mbak, mbak itu kalau mau kenalan, jangan sama pemulung. Kamu itu kayaknya mau ngelamar kerja ya. Mbak, saya saranin ya, jangan sekali-kali kamu berkenalan sama pemulung. Karena nanti bakal ketularan pekerjaannya. Seperti itu. Memang kamu siapa, sok ngatur saya? Lagian apa salahnya sih kita kenalan sama pemulung? Pemulung juga manusia. Eh, yaudah gini aja deh. Aku lihat kamu beri penampilan bagus. Mending kamu ikut aku aja ya. Ikut Arisan yuk, yuk. Eh, nggak mau, nggak mau. Kenapa? Kamu itu nggak kenal sama saya. Ngapain ngajak-ngajak saya Arisan? Saya nggak suka Arisan. Oh, kamu itu lebih suka bergaul sama pemulung ya? Ini. Kamu kok diem? Apalagi sih, Mbak? Saya salah apalagi. Saya dari tadi diem. Mentang-mentang ada temannya diem. Mulai tadi ngamil terus. Mbak, Mbak. Mbak, ada masalah apa sih sama pemulung ini? Dari tadi marah-marah saya lihat, Mbak, kalau ada masalah di rumahnya itu jangan dibawa keluar rumah. Biar nggak kena sama orang lain yang nggak punya salah sama Mbak. Kamu itu nggak sosok tahu. Saya itu nggak pernah ada masalah. Yang menimbulkan masalah itu pemulung ini. Duduk, aduh. Duduk. Kamu bisa diem nggak sih? Kamu bisa harus dikit tangannya. Kamu nggak boleh keser kayak gini sama orang lain. Siapa yang orang? Dia itu bukan orang. Dia itu bagaikan sampah. Sampah masyarakat. Yang sampah itu mulut kamu. Sadar nggak dari tadi? Hah? Dia diem dari tadi. Kamu yang ngoceh terus. Mulut kamu yang sampah bukan dia yang sampah. Hei, Mbak. Kamu itu dibayar berapa sih sama pemulung ini? Berdiri kamu. Kerja ya cuma duduk terus. Apa? Kamu itu males. Pemulung males. Saya itu nggak mau cari masalah sama kamu. Kamu. Dan apalagi kamu ya. Kamu itu yang cari masalah sama saya. Yang nyari masalah itu sampah. Mending kamu pergi deh daripada ada di sini. Iya. Tadi telinga saya ini sakit denger suara kamu. Saya emang mau pergi. Saya nggak mau berteman sama sampah pemulung bau. Sentahkan kamu itu minta dia jadi sopan santun ya. Heran deh kok ada cewek kayak gitu. Sudahlah mbak. Biarin nggak apa-apa. Memang derita saya selalu dihina seperti ini mbak. Enggak mas. Pemulung seperti mas itu nggak seharusnya dihina. Mas juga bekerja untuk mencari makan. Kenapa mas? Haus saya mbak. Begitupun saya juga lapar mbak. Duh saya nggak mau makanan lagi. Gini aja mas. Ini topi mas. Mas ikut saya ke rumah ya. Di rumah saya ada makanan. Nggak usah mbak. Saya takut ngerepotin. Enggak. Nggak ngerepotin. Daripada mas kelaporan di sini. Tuh lihat. Hasil mulungnya masih sedikit kan. Masih belum bisa dijual. Mending mas ikut saya aja. Setelah makan. Mas bisa lanjut kerja lagi. Saya malu mbak. Nggak apa-apa. Nggak usah malu. Yuk ikut saya pulang ke rumah. Makan di rumah saya. Yuk. Mbak yakin? Yakin. Yakin. Udah ayo. Mas dari tadi belum makan ya? Mbak itu kok baik banget ya. Tadi udah bantuin aku. Sekarang bantuin aku lagi. Dan saya mau dibawa ke rumahnya untuk makan dan minum. Mas. Selagi saya masih bisa membantu orang lain. Saya akan tetap membantu orang lain. Karena saya juga pernah merasakan. Waktu saya kesusahan. Nggak ada yang membantu saya. Jadi saya nggak mau. Saat orang lain kesusahan. Orang itu malah ditinggalin. Nggak ada yang bantu. Wah. Beluntung banget ya mbak. Kalau ada laki-laki yang mendapatkan mbak. Mbak udah cantik. Baik hati pula. Mas. Saya udah nggak punya suami. Kemana suaminya mbak? Udah pergi mes. Oh. Merantau gitu mbak. Pergi untuk. Nggak kembali lagi. Maafin saya mbak. Iya nggak apa-apa. Mas Ferry rumahnya dimana? Kok mulungnya sampai sini sih? Dimanapun adalah rumah saya mbak. Langit sebagai atap rumahku. Dan tanah sebagai santai aku. Jadi. Kemana pun saya pergi. Dimana pun saya beristirahat. Itu adalah tempat saya. Walaupun di bawah jembatan. Di. Emberan toko. Ya disana tempat tidur saya mbak. Ya udah. Yang penting mas itu bisa jaga kesehatan. Mas lapar kan. Ya udah. Kita ke rumah saya ya. Biar nggak lama-lama di jalan. Mas biar nggak tanpa lapar. Mari mas. Makasih banyak ya mbak. Iya sama-sama. Berkumpul dan menjadi satu. Di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik. Yang ada di Jakarta Raya. Ini bertemu dan menjadi satu. Di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana. Karena kamu salah satunya. Aku yakin kau ada di sana. Karena kamu salah satunya. Di dalam sebuah tempat bersama. Ada siapa ini? Permisi ibu. Iya. Ada apa ya? Sebelumnya saya ngomong dengan mbak putri. Iya bener. Ada apa? Kebetulan mbak putri. Saya dari pengawal bos besar. Untuk menjemput mbak putrinya. Sebelumnya kalau boleh saya tahu. Ini sebenarnya ada apa ya mas? Saya punya masalah apa? Sebenarnya atasan saya. Hanya untuk menjemput mbaknya. Untuk ke kantor. Ada urusan penting. Bos besar. Untuk ngomong sama mbaknya. Kenapa enggak bos besar kamu sendiri yang kesini? Kenapa harus kalian yang menjemput saya? Saya cuma jadi bawahannya mbak. Jadinya saya ikut aturan bos besar. Memangnya bos kalian siapa? Maaf ya mbak. Saya enggak bisa memberitahu. Soalnya bos besar berpesan pada saya. Supaya mbaknya biar tahu sendiri. Begitu. Benar mbak. Eh. Memangnya. Sepenting apa sih? Kok sampai kalian ini main rahasia-rahasian sama saya kayak gini? Yaudah mbak. Dan saya mohon mbaknya ikut sama kita. Naik mobil. Enggak, enggak, enggak. Saya enggak mau. Kalian kesini itu mau jemput saya dengan alasan yang tidak jelas. Saya enggak mau ikut kalian. Eh, tolonglah mbak. Ini masalah pekerjaan saya mbak. Tolong kerjasamanya mbak. Tapi saya enggak tahu. Bos kalian itu siapa? Dan ada masalah apa dengan saya? Ada kepentingan apa dengan saya? Kenapa enggak dia sendiri yang kesini? Selebihnya biar mbak mengetahui ada urusan apa. Ya, mbak harus ikut kita supaya mbak tahu sendiri. Bos besar mempunyai kepentingan. Dan mbak itu mempunyai kepentingan apa mbak. Ikut saya supaya mbak mengerti begitu. Tapi kalian enggak mau macam-macam kan sama saya? Percaya? Kok saya lihat kalian itu kayaknya mau berbuat jahat sih? Saya jadi takut ini. Percayalah pada kita mbak. Kita dididik satu bulan, enggak pulang-pulang hanya demi mengamankan sebuah kantor. Dan kami mempunyai tanggung jawab dan kami bersumpah atas keamanan mbaknya. Ya sudah, saya ikut kalian. Tapi awas ya kalau kalian sama macam-macam sama saya. Terima kasih banyak mbak atas kerjasamanya mbak. Tapi enggak lama kan saya ada acara ini sebenarnya. Lebihnya saya kurang tahu mbak. Tapi masalah keamanan pasti saya jamin. Pasti aman mbak. Ya sudah, ya sudah. Cepetan. Saya enggak punya banyak waktu. Adit. Apa kabarmu kini setelah sekian lama waktu pisahkan kita? Hei, Dinda. Masihkah disana? Kau endapkan rindumu hanya untuk... Jadi gitu. Pak C! Tidak, Pak. Gimana sih? Kan disuruh ikut. Lo kan saya baru ngerjakan tugas ini baru selesai, Pak. Sudah, ini ditaruh aja. Kita mau menyambut tamu kehormatan bos besar, C. Kamu yang rapi, C. Kamu juga, Dina. Sudah bedan kamu. Sudah, Pak. Ini gimana, Pak? Ini butuh tanda tangan bapak. Iya, sebentar. Kita pegang sambil kita menyambut kedatangan tamu bos besar. Ayo, C. Benar nemplok, ya? Maaf, C. Maaf, C. Ayo, C. Ayo, C. Sudah nyampe, Bu. Loh, kok ke kantor ini lagi sih? Iya. Kok ke kantor ini lagi? Sebenarnya mau ketemu siapa sih? Sudah kan, Bu. Jangan bilang mau ketemu sama Pak Manajer yang... Yang gak tau diri itu, ya? Mohon maaf, Bu. Ibu, gak usah bingung di sini. Tenang aja. Saya jamin, Mbak di sini bakalan aman. Saya yang tanggung keamanan, Mbak. Mas, yang saya tanyakan, saya ini mau ketemu siapa? Kenapa harus ke kantor ini lagi? Yaudah. Saya mau ketemu siapa sebenarnya di sini? Tunggu dulu, Mbak. Adit! Cepat panggil bos besar. Siapa? Soalnya tamu penting sudah hadir. Bos besarnya siapa sih? Bukan manajer yang kemarin, kan? Bukan. Saya gak mau ya kalau ketemu sama manajer kemarin lagi. Oh, ternyata kita sibuk-sibuk untuk menyambut seorang janda. Hah? Kamu ngapain lagi, janda? Eh, Pak. Datang ke sini. Kamu gak ada bosen-bosennya ya, menghina saya. Kamu gak ada bosen-bosennya, terus-terusan menyebut status saya. Saya gak ada urusan lagi sama kamu di sini. Permisi. Tolong hormati tamu penting dari luar, Pak. Soalnya ini tamu penting bos kita. Bapak gak usah sok keras dan ngomongnya. Tolong diatur. Saya pengawal bos besar. diutus untuk menjemput wanita ini. Jadi tolong, Bapak gak usah menghina wanita ini. Jika bos besar mendengar, kalau Bapak menghina wanita ini, saya gak tahu lagi, apa yang bakalan terjadi pada Bapak. Hanya seorang janda seperti ini, Cukup, Pak. Hanya seorang janda seperti ini, Firo. Kenapa harus kamu jemput pakai mobil mewah seperti ini, Firo? Tolong, Pak. Pak, urusan sama kamu itu apa? Kamu punya masalah apa sama saya? Sehingga kamu, dengan senangnya selalu menyebut saya janda. Karena kamu udah menolak tawaranku. Saya gak tahu lagi harus ngomong apa lagi sama Bapak. Saya menghormati Bapak. Tolong Bapak menghormati saya sebagai pengawal bos. Saya butuh istri yang keempat. Selamat siang, Pak. Ada apa ini rame-rame? Gini, Pak. Seorang janda ini menemui saya mengemis-gemis cinta. Eh, jaga mulut kamu ya. Saya gak pernah ngemis-gemis cinta sama kamu. Saya malah gak mau ketemu sama kamu lagi. Karena kamu udah keterlaluan ngatang-ngatain saya janda. Kenapa memangnya dengan saya yang janda? Kenapa? Pak, sebenarnya janda ini mengasihkan dirinya kepada saya, Pak. Supaya cepat diterima di kantor ini, Pak. Diam. Sekali lagi kamu ngomong sembarangan. Saya gak akan segan-segan main kasar sama kamu. Jangan kamu pikir saya nih, wanita. Saya takut sama kamu. Paham? Ini, Pak. Inilah contoh. Udah ya? Merayuan maut dia, Pak. Udah, sepup. Diam. Kalau di sini saya cuma mau dipermalukan. Mending saya pergi dari sini. Apa janda seperti ini, Pak? Merayunya dengan beraneka ragam, Pak. Bapak tahu sendiri, Pak. Jika janda itu udah kepepet, Pak. Cara apapun mereka lakukan, Pak. Gitu, Pak. Cukup. Pak Ovi tahu wanita ini siapa? Tamu kehormatan saya. Tolong hargai dia. Pak Ovi paham? Dia kan janda, Pak. Saya tidak mau mendengar kata-kata apapun lagi dari Pak Ovi. Janda mustinya nggak berada di kantor ini, Pak. Berarti Pak Ovi tidak mau menghormati saya. Kamu. Nek. Kamu mukul saya? Hah? Tangan kamu ini bisa diem nggak? Kok seenaknya kamu memukul saya? Memukul wanita yang nggak kenal sama kamu? Eh, janda. Pak, ini gimana sih, Pak? Kok punya karewan kayak gini? Kok kayaknya saya kenal sama mukainya? Tapi di mana ya? Kok kayaknya nggak asing? Sudah ingat? Mas Ferry? Bukannya Mas Ferry seorang pemulung ya? Eh. Kok pakai baju kayak gini sih? Ini maksudnya gimana? Sebentar. Sebentar lagi saya akan jelaskan. Tapi saya akan mengurus si karyawan saya yang tidak menghormati dan menghargai saya yang ada di sini. Pak Ovi. Pak Ovi sudah tahu saya berdiri di sini. Tapi Pak Ovi tidak menghargai tamu saya dan tidak menghormati saya. Bukan begitu maksud saya, Pak. Takut kantor ini ketibaan apes kedatangan janda seperti... Tahu apa, Pak Ovi tentang kantor? Saya membangun kantor ini dari nol. Saya tahu bagaimana cara menjalankan perusahaan. Bukan karena seorang janda, kantor ini akan hancur. Itu hanya alasan Pak Ovi saja. Dan saya mendengar tadi percakapan Pak Ovi dengan wanita ini. Wanita ini mau dijadikan istri keempat. Hah? Benar kan? Benar kan yang saya bicarakan itu? Eh, Ovi. Kamu ini kurus krempeng seperti ini. Mau mempunyai istri keempat. Kuat fisik kamu. Ya, nggak. Ya, nggak. Nggak mampu, Pak. Kamu itu harus adil kepada setiap istrimu. Hanya gara-gara wanita ini tidak mau jadi istri keempat kamu. Kamu menghina dia di depan dan di hadapan saya di sini. Dan kamu rela tidak menghargai saya yang selaku pimpinan kamu yang berada di sini. Diam kamu. Jangan banyak gerak. Saya lagi ngomong. Sini kamu. Mungkin karena saya tidak bersikap tegas terhadap kamu dan lama meninggalkan perusahaan ini, jadi kamu tidak menghargai dan menghormati saya. Bukan seperti itu, Pak. Saya sadar ketika Pak Ferry... Kamu lihat wanita ini. Wanita ini yang sudah menolong saya memberi saya makan dan memberi saya minum. Dia yang selalu membantu saya. Jika Pak Ofi sekali lagi macam-macam sama dia, Pak Ofi akan keluar dari sini. Pak, saya memohon maaf, Pak. Saya tidak tahu bahwasannya janda ini hatinya sangat baik hati, Pak. Kamu bukan minta maaf terhadap saya. Kamu harus minta maaf terhadap wanita ini. Jika wanita ini tidak memaafkan kamu, terpaksa. Kamu, saya akan pecat sekarang juga karena tidak menghargai saya dan tamu kehormatan saya. Gara-gara kamu ini janda? Kok masih gara-gara saya? Kamu sudah salah, tidak mau menghormati saya. Kamu malah menyalahkan orang lain. Harusnya kamu sadar. Kamu yang salah. Bisa-bisanya ya. Kamu masih nyalain saya. Saya dari tadi sudah diep. Kamu tetap nyalain saya. Kamu tidak bisa menyalahkan diri kamu sendiri. Hah? Intropeksi diri kamu itu perlu. Jangan cuma jabatan saja jadi manajer. Iya. Saya sudah cukup. Punya istri tiga. Tidak mau lagi saya sama kamu janda. Yang mau sama kamu itu siapa? Kamu tidak ada niatan meminta maaf sama saya? Hah? Kamu masih mau nurutin ego kamu? Iya. Jangan cinta mentang jabatan kamu di sini seorang manajer. Kamu bisa semena-mena memperlakukan orang lain seenak kamu tanpa kamu mau minta maaf. Iya janda. Saya minta maaf. Saya punya nama. Janda Putri kan? Mofi. Anda sudah kelewatan. Lebih baik Kamu pergi dari sini sekarang juga. Pak saya mohon pak. Jangan gara-gara janda. Ini pak. Bapak membuang saya. Kamu tidak menghormati tamu saya. Sama saja kamu tidak menghargai wajah saya yang ada di depan kamu. Pak sekarang kamu keluar. Keluar sekarang juga. Vero. Usir dia. Putri. Tidak. 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 Tidak tahu atau mungkin dia lupa bahwasannya aku adalah pimpinannya. Tapi sebenarnya mas Ferry ini siapa? Kemarin mas Ferry itu seorang pemulung. Sekarang mas Ferry seorang bos. Ada apa sebenarnya? Saya memang seorang bos. Dan saya udah lima bulan untuk mencari wanita pendaping hidup saya yang sempurna bagi saya. Yang tidak mementingkan uang saya, jabatan saya, atau harta-harta saya. Dan syukurlah penyamaran aku sebagai seorang pemulung sudah selesai. Dan aku sudah menemukan wanita yang akan mendampingi hidup aku nantinya. Di sisa hidup aku juga. Maksudnya apa? Maksud saya, saya sudah menemukan wanita yang pasuk untuk mendampingi hidup saya. Siapa? Dia ada di samping aku. Kamu. Tapi, aku jauh dari kata sempurna. Siapa bilang? Aku. Dari segi apa? Dari segi status aku. Kehidupan aku. Jauh. Kita juga sama-sama sendiri. Emang cinta harus pilih-pilih seperti itu? Ya enggak sih. Terus? Masalahnya? Tapi aku ngerasa nggak pantas aja. Kamu seorang bos. Orang terpandang. Dan aku hanya seorang gender. Aku mau tanya. Kamu manusia? Aku? Manusia? Kita sama-sama manusia. Yang membedakan adalah jabatan pekerjaan kita. Apa itu penting? Bagi aku itu tidak penting. Yang penting itu adalah satu kebahagiaan. Jadi aku sudah memiliki kamu sebagai calon istri aku. Jadi kamu jangan menolak lagi. Jadi? Ya. Jadi saya umumkan terhadap kalian. Putri ini adalah istri aku sekarang. Jadi. 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 Setiap keputusan yang diambil istri saya. Kalian itu harus ikutin. Siapa? Siapa? Sekarang. Kalian kembali ke posisi masing-masing. Siapa? Bekerja. Baik pak. Sudah? Ya. Kalian juga? Baik pak. Kenapa senyum? Calon istri. Yaudah. Kita ke ruanganku yuk. Kita ngobrol-ngobrol di sana. Ayo. Hei Dinda. Apa kabarmu? Kini setelah sekian lama. Waktu pisahkan kita. Hei Dinda. Masih kat sana. Kau endapkan rindumu. Hanya untukku.